Dan beberapa saat kemudian tersiarlah kabar duka wafatnya Rasulullah SAW dari rumah umul mu'minin Berita itu membuat seluruh sahabat dan umat islam bersedih khususnya Umar bin Khotob yang paling terpukul dengan wafatnya Rasulullah SAW Akhirnya semua orang disana pun membaikat Abu Bakar menjadi halifah Rasulullah SAW yang pertama Seluruh kaum wajirin lalu membaikat Abu Bakar sebagai halifah Rasulullah SAW Dalam khutbah pertamanya Abu Bakar menyampaikan bahwa dia sebagai pemimpin umat bukan berarti yang terbaik dari umat Jika dia benar maka ikutilah tapi jika dia salah maka luruskanlah Setelah itu Adi bin Hatim juga memberitahu jika beberapa umat yang telah murtad Ternyata bergabung dengan Tulaihah Al-Ashadi dan percaya pada nabi palsu bernama Musai Lamah Halifah Abu Bakar lalu memutuskan untuk segera memerangi mereka semua Bangsa Arab dari berbagai kaum banyak bermunculan nabi-nabi palsu dan dukun-dukun yang menentang agama islam Salah satunya berasal dari panitaklip yang telah beragama Nasrani muncul seorang wanita yang bernama Sajah Binti Haris At-Tamimi dari panitaklip yang mengaku sebagai dukun sakti Dia murtad dari agama Nasrani lalu menjadi musrik pengikut setan Sajah mencari perhatian dari panitaklip dengan tipu dayanya agar semua panitaklip percaya jika dia mempunyai mukjizat layaknya nabi-nabi sebelumnya Di sisi lain delegasi dari kaum Ghatafan mendatangi orang yang mengaku nabi dari Bani Asyad Mereka lalu mengajak kerjasama untuk menolak sholat dan zakat serta memerangi kaum muslim Kembali ke perkampungan panitaklip Sajah lalu menunjukkan kemampuannya kepada penduduk menyembuhkan orang yang sedang kesurupan Alhasil orang itu pun sembuh karena memang yang diobati itu merupakan orang suruhan Sajah sendiri Melihat kejadian itu pemuka panitaklip Huzail bin Imran membantah jika itu merupakan sebuah lelucon Singkatnya kekeringan mulai melanda panitaklip dan panitaklip Mereka belum mendapat solusi apapun tentang kekeringan itu Lalu datanglah Sajah yang menyarankan agar bersatu bersamanya untuk menguasai tanah Arab dan memerangi kaum muslim Setelah itu Sajah pun menjadi pemimpin wanita bagi panitaklip dan panitaklip Di sisi lain halifah Abu Bakar memerintahkan agar kaum muslim memerangi kaum Ghatafan Zufain dan Asad yang bersekutu dengan kaum murtad yang menolak sholat dan zakat Beliau lalu menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima perang kaum muslim Beberapa saat kemudian perang pun akhirnya dimulai Di bawah kepemimpinan Khalid pasukan muslim akhirnya berhasil memenangkan perang tersebut Dan menangkap Uyainah bin His pemimpin pasukan murtad Dan menangkap Uyainah bin hiserta Uhum Baue Uyainah million Oh Oh Uyainah lalu dibawa menuju Khalifah Abu Bakar untuk diintrogasi Di depan Abu Bakar dan para sahabat Uyainah lalu bertobat dan berjanji akan kembali kepada hukum-hukum Islam Sementara itu di negeri Tamim Sajah mengirim utusannya untuk meminta Malik bin Numairah pemimpin Bani Tamim untuk menemuinya Bersama istrinya Malik pun akhirnya menemui Sajah Sajah langsung mengaku jika dirinya adalah seorang nabi Dia mengajak Malik agar bersekutu dengan kaumnya Bani Taklip dan Robiah untuk mengalahkan Musai Lamah dan Khalifah Abu Bakar Sajah lalu memuji-muji dan menggoda Malik agar mau menuruti permintaannya Hal tersebut lalu membuat istri Malik merasa cemburu dan membuat mereka bertengkar dan Malik pun memutuskan akan menceraikan istrinya itu Halifah Abu Bakar lalu mengetahui bergabungnya Malik dan Sajah Dia sangat marah dan berniat akan memeranginya Tapi Umar berusaha meredam niat Abu Bakar Karena menurutnya masalah itu masih menjadi masalah internal bagi Bani Tamim Sehingga dia menyarankan agar menunggu terlebih dahulu Apa pergerakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Sajah dan Malik Jika mereka memang menginginkan kaum muslim maka barulah akan diperangi Abu Bakar pun setuju dengan saran dari Umar Dan mengatakan jika di jaman kehalifahannya saat ini Sudah tidak ada lagi orang-orang yang menyembah berhala Namun muncul nabi-nabi palsu yang lalu mereka ikuti Sementara itu Malik meminta kekuasaan kepada Sajah Untuk memerangi kaum muslim yang ada di Bani Rababah Menurutnya dengan mengalahkan kaum muslim yang terdekat dahulu Akan membuat mereka lebih mudah untuk mengalahkan halifah Abu Bakar nantinya Sajah pun mengabulkan permintaan Malik itu Sajah dan para pengikutnya lalu pergi ke negeri Yamamah Untuk bertemu dengan nabi palsu yaitu Musailamah Mereka berdua lalu membuat perjanjian yang berisi Jika Musailamah meminta Sajah untuk menghentikan niatnya menguasai tanah Arab Dan menyuruhnya kembali ke kampung halamannya Dengan imbalan Musailamah akan memberikan setengah kekayaan Yamamah selama satu tahun Selain itu Musailamah juga meminta agar Sajah menikah dan tinggal bersamanya selama tiga tahun Lalu setelah itu mereka bisa berpisah Sajah pun akhirnya menerima tawaran dari Musailamah itu Lalu memerintahkan agar kaumnya kembali ke taklip Sementara dengan Malik Sajah mengingkari perjanjian Karena akan menikah dengan Musailamah Dan meninggalkannya begitu saja setelah mereka memerangi kaum Rababah Yang merupakan kaum muslim Beberapa saat kemudian Halid bin Walid dan para pasukan muslim bergegas untuk menyerang Malik dan kaumnya Sebelum menyerang Abdullah bin Suhail memberi isyarat azan terlebih dahulu pada Malik dan kaumnya Tapi tak ada balasan azan terdengar dari mereka Sementara Malik sendiri berpendapat akan menyerahkan dirinya dan akan memberikan hartanya kepada Halid dan para pasukannya Pasukan muslim lalu menawan Malik dan kaumnya Halid lalu mengiterugasi Malik tapi Malik dengan sombongnya tidak membenarkan sholat dan zakat Bahkan dia meremehkan Rasulullah SAW Mendengar jawaban Malik seperti itu Halid lalu menghukum mati Malik karena telah banyak membunuh kaum Rababah Setelah itu Abu Khotadah melaporkan Tindakan Halid kepada Halifah Abu Bakar yang memutuskan sendiri untuk membunuh Malik lalu menikahi istrinya Abu Bakar lalu menanyakan apakah Halid menikahi istri Malik tersebut setelah masa idahnya selesai Abu Khotadah pun menjawab iya Mendengar jawaban itu Halifah Abu Bakar pun memerintahkan Abu Khotadah untuk kembali dan mematuhi perintah Halid sebagai pemimpinnya Setelah itu Umar mempertanyakan keputusan yang diambil oleh Abu Bakar itu Menurutnya Abu Bakar telah mendukung perbuatan Halid yang membunuh Malik yang belum jelas kekafirannya Abu Bakar lalu menjawab Jika tak ada yang salah dengan keputusan yang diambil oleh Halid karena Malik telah kafir karena tidak mempercayai sholat dan zakat Bahkan dia bersekutu dengan Sajah untuk membunuh kaum muslim Rob Babah Umar lalu menyarankan agar Halid diasingkan terlebih dahulu karena pedangnya terlalu bahaya bagi orang-orang Tapi disini Abu Bakar tidak setuju dengan saran Umar karena menurutnya Halid merupakan panglima yang sangat tersohor dan dibutuhkan umat muslim untuk memerangi kaum musrik Abu Bakar pun lalu merasa heran kepada sikap Umar seakan-akan dendamnya di perang Uhud masih ada Tapi Umar langsung membantah ucapan Abu Bakar itu Menurutnya dia tidak ingin jika Halid mendapat cemoh dan fitnah dari orang-orang karena keputusannya tersebut yang seolah-olah membangkang perintah halifah Abu Bakar Abu Bakar pun merasa sangat beruntung karena ada sosok sahabat yaitu Umar yang selalu menjadi penyeimbang dalam memimpin umatnya Dia lalu memerintahkan Halid dan pasukannya untuk pergi ke negeri Yamamah untuk memerangi nabi palsu yaitu Musailama Dalam perang tersebut ikut juga para sahabat yaitu Zaid bin Khattab, Abdullah bin Suhail, Huzaifa bin Utbah, dan Salim sang penghafal Al-Quran Panglima Halid lalu maju untuk menantang duel perwakilan dari Bani Hanifah itu Lalu majulah dua perwakilan untuk menghadapi Halid Setelah berhasil membunuh dua orang itu Halid lalu menyeru pada Bani Hanifah untuk kembali ke jalan yang benar yaitu beriman kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW Serta percaya pada halifah Rasulullah SAW Tapi Musailama menolak lalu mengerahkan pasukannya untuk segera menyerang pasukan muslim Maka dimulailah perang yang dikenal dengan perang Yamamah Dalam perang ini pasukan muslim hampir saja kalah setelah sahidnya para sahabat yaitu Zaid bin Khattab, Abdullah bin Suhail, Huzaifa bin Utbah, dan Salim Tapi untuknya Halid hampir membunuh Musailama yang membuatnya takut lalu menyeru pasukannya untuk segera mundur ke benteng pertahanan Terima kasih telah menonton! Setelah berakhirnya perang Halid pun memerintahkan agar mengupur para sahabat dengan baik Abdullah bin Umair lalu bertanya pada Panglima Halid apa yang harus diperbuat untuk menghadapi Bani Hanifah yang bersembunyi di balik bentengnya Lalu salah satu prajurit muslim menawarkan dirinya untuk menyusup masuk dan membuka gerbang pada saat Bani Hanifah istirahat nanti Menurutnya itu adalah kesempatan berharga dalam berjuang di jalan Allah Meski sahabat yang lain tidak setuju dengan ide gila dari si prajurit Namun Halid Sang Panglima mengizinkannya